Hai lagi bermain sambil belajar untuk breakfastnya Dennis kali ini aku sudah menyediakan roti kota Izmir tuh ini tuh dekat rumahku yang seperti aku bilang tuh meh jangan kesana itu berjalan sepeda sewa teman-teman bermain-main mereka selamat pagi dari Turki teman-teman hari ini sebegitu cerah ya dan ujak udaranya sejuk banget nah disana ada kapal laut semudah-mudahan kalian bisa lihat ya suasananya seperti ini hari ini sekarang aku mau lanjut breakfast ini bertengkar aja kerjaannya nih mereka berdua nih hai 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 ini suka bertengkar nih kedua nih tak bisa diam nih anaknya kedua nih kalau aku eh eh cukup Dene lagi bermain sambil belajar ya Dene lagi belajar ya si Irini suka tukang ganggu dia coba belajar lagi dek denis belajar 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 balek balek Baskar newar buda udah newar balek buda-buda mewilan masih bisa ler untuk breakfastnya Dennis kali ini aku sudah menyediakan dengan roti-roti krim jis sama sujuk ya di sini aja kacang well not sini ada apa namanya ini eh lupa aku namanya ya sini ada timun dan buah pecat di sini itu salam ya orang Turki itu bilang salam ya ini ya bumi ya bumi oke ini blackface denis ya untuk hari sekarang waktunya vitamin ya Rn dulu ya ini supaya ini makan ya teman-teman ya makan dan si apa namanya tuh vitaminnya bagus ini ayo 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 hiya Dennis ada di saya cepat cepat sini 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 buka mulut mau mhm api din ayo minum air minum air minum air ya cepat minum air dulu nah ini bagus banget ya kalau yang tinggal di Turki coba deh ini dia supaya anak bisa eh apa namanya itu makan tuh biar lahap dia dan vitaminnya juga bagus ini ada pegmesnya ya teman-teman ya ini bagus sekali ya kalau yang di Turki coba ini ya aku tuh udah banyak sekali habisin ini untuk mereka berdua memang memang bagus untuk menu malam kita hari ini makan malam kita hari ini aku mau buat kurupasulye nah ini adalah makanan tradisional Turki yang paling disukai ya di Turki nah bumbunya tuh gampang sekali ya teman-teman sekarang aku mau tunjukin kalian ya nah disini ada kacang ini adalah gini utamanya ya ini namanya kurupasulye ini namanya pasulye teman-teman aku gak tau ini nanti tak tulis ya bahasa indonesianya apa ya artinya nah ini sudah direbus dia udah direbus udah direnem dulu semalaman teman-teman setelah itu direbus jadinya seperti ini karena aku sudah bikin banyak jadinya aku taruh di freezer nih masih ada es-esnya nih tinggal dikeluarin aja sekarang yang disebelahnya ini adalah daging ini daging sapi cincang ya tuh dan bawang bombay yang sudah aku cincang sama salca ini namanya salca seperti ini ya saus saus tomat gitu teman-teman ya itu aja bumbunya tinggal dikasih garam dan merica nah sekarang aku mau bikin bersama-sama ya disini aku sudah panaskan minyak teman-teman sekarang aku langsung masukkan dagingnya ya kita ini dulu goreng dulu dagingnya sebentar ya nah sekarang kita masukkan bawang ini ya bawang bombay sampai layu ya teman-teman nah kalau sudah layu ini apa namanya ini bawangnya kita masukkan salca itu ya teman-teman saus tomatnya oke sekarang kita aduk-aduk sampai merata ya nah kalau sudah seperti ini kita tambahkan air ya secukupnya tuh jadinya seperti ini terakhir kita masukkan ini kacangnya tuh kacangnya semua masuk tuh jadinya seperti ini teman-teman tinggal tunggu matangnya ya ditambah ini aja nanti apa namanya garam dan merica oke nanti jadinya seperti ini ya tuh seperti yang kalian lihat tuh ini dimakan sama nasi itu enak banget pasti yang kalian yang sudah tinggal di Turki dan yang pernah mencobanya pasti suka ini ya keren ini enak banget pedes kasih pedes sedikit wow mantap kita mau keluar jalan-jalan ini kita sudah siap-siap ya si kakaknya sudah mau bantu adiknya sayang adik sayang adik sayang adik sayang adik ayo ayo pakai pakai kakak khas kaki gidir 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 nah kita jalan kaki ke bawah nih teman-teman ya tuh wih tuh sebentar ada mobil lewat jalannya dingin sekali soalnya nih kalian lihat disana ada laut lautnya tuh kelihatan pantainya ya wih tuh si Dini sama papanya dari sana lalu kita disini ayo kita jalan-jalan nih teman-teman ya nah disana ada matahari terbenam teman-teman semoga kalian ngelihatnya ya aku gak sempat lari kesana ini kita ke sebelah sini nih oh suasanya serah banget hari ini ayo kita jalan disini adalah rel kereta ya tuh ayo jadi seperti ini disini teman-teman untuk kota Ismir tuh ini tuh deket rumahku yang seperti aku bilang tuh cuma 15 menit jalan turun ke bawah ya jadi seperti ini nih disini tuh ini adalah orang-orang disini banyak yang naik sepeda mancing duduk-duduk camping kayak gitu ya koknya enak sekali disini tuh banyak orang duduk-duduk disini dan melihat matahari terbenam langitnya kalian lihat bagus sekali ya ayo kita jalan kesana yuk nah disini ada orang mancing teman-teman tuh jalannya seperti ini ya bagus sekali ya wuh awannya tuh enak sekali sayangnya gak ngelihat matahari terbenam disini eh 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 nggak mau jalan eh 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 bisiklet diara gitme jangan kesana itu jalannya sepeda ini pakai sini kesini ini sama nih dan Dennis nah ini adalah kereta indah sekali sini Ayo teman-teman ke Izmir smirtu indah sekali jayatannya indah ya indah nah teman-teman kalau di Turki itu ya terutama di sini tuh banyak sekali disediakan transportasi ada apa namanya nah di sini tuh ada apa namanya sepeda gitu kalian bisa menyewanya dan banyak juga ada tempat permainan anak-anak juga disini sediakan ya dan seperti tempat duduk-duduk disitu kalian bisa memakainya nah pokoknya sebegitu apa tuh lagi skuter gitu kalian bisa menyewanya gitu ya teman-temannya seperti itu dah di sini Deniz Hai Deniz padahal ini tuh tempatnya bagus banget ya teman-teman di sini ya tapi sayang pantainya tuh keruh sekali nggak bisa dipakai mandi gitu karena di sini banyak apa namanya kapal-kapal besar ini mapar jadinya itu teman-teman nggak bisa dipakai ini padahal bagus sekali tempat di sini banyak orang-orang jalan-teman jalan-jalan sore itu enak sekali sini ya sama pagi tuh ngelihat tanpa matahari terbit dan terbenak mana ini suamiku hey Hai belak-benak nah ini skuter yang kalian bisa pinjem ya maksudnya bisa disewa seperti itu ya dan ini adalah sepeda-sepeda yang bisa kalian juga eh sewa teman-teman tuh seperti itu Ayo kita lanjut Lagi bermain-main mereka